Halo guys, udah lama gak ketemu Ya karena sekarang aku pikir Aku belum ingin banyak nge-vlog Karena belum ada something special Yang bisa aku share gitu ya Daripada kalian bosan Nanti vlogku gitu-gitu aja Jadi aku pikir Aku akan nge-vlog kalau memang ada sesuatu yang penting Misalnya aku akan jalan-jalan kemana Atau ada update terbaru Tapi aku akan terus upload Vlog masak Seminggu sekali Jadi Kalau vlog masak aku akan upload seminggu sekali Dan kalau ada something special gitu ya Aku akan nge-vlog Aku akan record Jadi kalian bisa tahu Kalau misalnya gak ada apa-apa Berarti Karena memang hari-harinya biasa-biasa aja Daripada kalian bosan ya Jadi Jadi Sekarang aku lagi mau Nyiapin Gyoza Dumpling Ini isi dumplingnya Disini aku udah Punya kulitnya Ini kulit aku beli jadi Aku gak bikin sendiri Tapi kalau isinya ini aku bikin sendiri Jadi nanti One day Aku akan Bikin video resepnya ya Tapi untuk sekarang Aku gak bikin dulu video resepnya Jadi sambil aku ngisi Jadi sebenarnya tuh Simone Dia udah nge-request Gyoza ini tuh udah dari Berapa bulan yang lalu Aku lupa Pokoknya udah Udah lama tuh Dia pengen banget makan Gyoza Tapi aku Gak kepingin bikin gitu loh Karena ya Bikin Gyoza itu Agak-agak Ribet ya Ribetnya sih Bukan bikin isinya Ribetnya itu Ngisi-ngisinya itu loh Jadi Aku agak-agak Nanti-nanti Nanti-nanti dulu gitu Selalu Tarsok-tarsok Jadinya gak kebikin-bikin Ini Kulitnya aku Baru beli merk Yang Yang baru Gak tau Enak apa enggak Karena tadi Pas aku buka Rusak Jadi aku gak bisa tunjukin Kalian Cuman ini Ditulisnya sih Produk Korea Gitu guys Pertama-tama Aku Makan Ini Ini kan versi Yang Jepang ya Damping versi Jepang Pertama kali aku makan Itu Yang benar-benar Aku pikir itu Original banget Di tali Yang buat itu Kakak iparnya Simone Karena dia orang Jepang ya Jadi Dia bikin sendiri kulitnya Dia bikin sendiri isinya Dan Itu Enak sekali Sudah-sudah Bebera Itu Nah ini kulitnya agak tebel Ternyata ya Isinya kebanyakan Oke Let's see Pijit-pijit Pijit Cantik juga Ini guys Pastinya ada Bisa liat Ya Damping Gyoza Kalau bahasa Jepangnya Gyoza Kalau bahasa Inggrisnya Damping ya Gitu Ada yang Tanya sama aku Giveaway-nya itu Udah ditutup Atau belum Aku Akan Tutup Hari Jumat Ya Jadi ini Video Video akan aku langsung Edit Langsung aku upload Jadi akan upload Hari Kamis Kurang lebih Video ini Jadi Masih ada Satu hari lagi Untuk Kalian Yang mau ikutan Giveaway Terus Nanti Hari Sabtu Atau Minggu Atau Sabtu dan Minggu Aku masih belum tahu Aku akan Kontrol Semuanya Aku akan Cek Aku akan Pilih-pilih Kontrol Siapa yang Subscribe Siapa yang Gak subscribe Seperti yang udah Aku bilang Kalau kalian Tulis komen Ikutan Tapi kalian Gak subscribe Aku akan Langsung Delay Komennya Karena Biar adil Buat kalian Semua Terus Nanti Minggu depan Aku masih belum tahu Harinya hari apa Tapi yang pasti Minggu depan Aku akan Umumin Giveaway Terus Nanti Aku akan Kasih Waktu Satu Minggu Buat Pemenangnya Untuk Hubungin Aku Kasih tahu Alamat Nomor Telefon Sebenarnya Gak penting Alamat Atau Email 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 Dan Alamat Supaya Aku bisa Kirim Hadiah Giveaway Contek Apakah Sudah Sampai Atau Belum Dan Segala Macam Terus Oh Iya Di Salah Satu Pertanyaan Giveaway Ada Yang Nanya Sama Aku Sebenarnya Aku Harusnya Jawabnya Pas Aku Bikin Q&A Cuman Ini Kayaknya Akan Panjang Jawabannya Jadi Aku Jawab Sekarang Aja Gak Masalah Satu Pertanyaan Jadi Ada Yang Tanya Pastinya Kayak Gimana Pertanyaannya Aku Lupa Pokoknya Inti Dari Pertanyaannya Itu Kenapa Aku Kok Pinter Masak Belajar Dimana Gitu Kan Oke Jadi Aku Aku Memang Paling Suka Makan Dari Dulu Aku Gak Pernah Gak Pernah Gak 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 Doyan Makan Gitu Ya Mau Sakit Mau Sehat Pasti Aku Makan Terus Memang Aku Paling Doyan Makan Dan Aku Gak Ada Pantangan Maksudnya Gak Pernah Pilih Pilih Makanan Mau Mau Makan Makan Rasanya Enak Maksudnya Bukan Makan Yang Rasanya Enak Maksudnya Sayuran Kayak Daun Papaya Pare Apapun Aku Makan Yang Aku Gak Makan Itu Paling Cuman Gak Sering Makan Paling Cuman Kayak Pete Atau Jengkol Karena Baunya Sebenarnya Aku Tapi Kalau Misalnya Ada Aku Makan Sedikit Gak Masalah Tapi Aku Aku Gak Yang Aduh Aku Pengen Makan Jengkol Atau Aku Pengen Makan Pete Gitu Gak 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 Gitu Gak 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 Tahan Sama Baunya 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 Khususnya Pas Buang Air Besar Atau Buang Air Kecil Itu Yang Masalah Kalau Misalnya Buang Air Besar Kan Gak 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 Mungkin Bisa Cepet Kecepetkan Pasti Kalau Buang Air Besar Itu Kan Pasti Ya Adalah 15 Menit Di Dalam Kamar Mandi Gitu Ya Kalau Misalnya Lagi Gak Kebelet Banget Kan Pasti Harus Nungguin Gitu Sampai Tuntas Ya Nah Jadi Kalau Nungguin Terus Ada Bau Baunya Gak Tahan Gitu Kalau Misalnya Masih Cuman Pas Buang Air Kecil Aja Masih Oke Ya Masih Bisa Masih Bisa Di Ditolerir Ya Karena Buang Air Kecil Cepet Gitu Gak Lama Gitu Gak Ada 5 Menit Istilahnya Kan Apalagi Kalau Lagi Kebelet Langsung Pipis Aja Gitu Kan Kalau Lagi Buang Air Berser Nah Terus Waktu Aku Waktu Aku SMP Itu Jadi Masih Bingung Aku Mau Lanjutnya Kemana Ke sekolah Mana Gitu Kan Suatu Hari Aku Lihat Program Masak Masak Tapi Chef Luar Negeri Gitu Jadi Kayak Di Indovision Something Like That Aku Lupa Tepatnya Di Channel Apa Pokoknya Lagi Ngobrolin Chef Ada Chef Bule Gitu Yang Lagi Ke Pasar Terus Dia Pinter Gitu Pilih Bahan 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 Yang Bagus Yang Kualitasnya Bagus Keju Yang Bagus Sayuran Yang Bagus Kayak Gimana Dia Jelasin Gitu Oh Ini Yang Kayak Gini Kualitasnya Bagus 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 Terus Aku Mikir Keren Juga Kalau Jadi Chef Bisa Masak Sendiri Bisa Tau Bahan Makanan Yang Kualitasnya Bagus Kayak Gimana Aku Pikir Ap Aku Belajar Ini Apa Aku Ambil SMK Terus Kebetulan Ada Brosur Ada Brosur Yang Ditempel Di Papan Pengumuman Di SMP Kudulu Nah Itu Brosur Dari SMK Santa Maria Juanda Kalau Kalian Tinggal Di Jakarta Mungkin Kalian Tau Ya Santa Maria Juanda Akhirnya Aku Belang Sama Orang Tua Aku Pengen Coba Kesitu Daktar Disitu Tes Masuk Karena Harus Tes Masuk Dan Mereka Belang Kalau Kamu Suka Terserah Akhirnya Aku Tes Di Santa Maria Dan Diterima Aku Terserah Di Teresia Menteng Smip Teresia Pokoknya Aku Tes Di Beberapa Sekolah Dan Ternyata Di Santa Maria Di SMK Santa Maria Itu Aku Diterima Aku Ambil Jurusan Tata Boga Aku Seneng Banget Bisa Sekolah Disitu Karena Aku Belajar Banyak Basic Memasak Disana Dan Pada Waktu Aku Disana Juga Kan Disana Ada Job Training Dua Kali Yang Job Training Pertama Aku Job Training Di Pizza Hut Yang Job Training Kedua Yang Paling Aku Suka Aku Job Training Itu Di Hotel Borobudur Dan Disana Aku Banyak Ngambil Ilmu Aku Bukan Aku Tau Basic Memasak Tapi Aku Bukan Chef Aku Suka Masak Aku Suka Coba Reset Baru Apalagi Disini Sekarang Kita Tinggal Di Pulau Yang Gak Semua Gak Gak Ada Berbagai Kita Tinggal Di Pulau Yang Gak Ada Banyak Macem Restoran Khususnya Restoran Yang Aku Suka Asia Ada Restoran Chinese Ada Restoran Thailand Tapi Gak Ada Restoran Korea Restoran Jepang Tapi Gak Jepang Jepang Banget Gitu Ya Jepang Yang Punyanya Tapi Orang Chinese Aku Gak Ada Yang Authentic Jepang Terus Chef Orang Jepang Makanannya Benar Taste Jepang Atau Ataupun Korea Gak Ada Jadi Aku Browsing Cari Cari Resep Sana Sini Coba Coba Karena Gak Semua Resep Resep Itu Yang Ada Di Internet 100% Berhasil Jadi Pasti Akan Ada Banyak Coba Pertama Degak Perjawaban Kedua Ditambah Ini Ditambah Ini Jadi Aku Banyak Cari 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 Coba Coba Resep Sana Sini Terus Jadi Aku Yaitu Aku Basic Masaknya Aku Dapat Dari SMK Tata Boga Di Santam Area Juanda Terus Aku Lanjutin Kuliah Perhotelan 3 Tahun Terus Aku Job Training Lagi Di Jogja Ya Begitulah Intinya Aku Punya Basic Teori Tapi Prakteknya Banyak Yang Aku Coba Coba Sendiri Yang Membantu Basic Basic Memasak Itu Membantu Banget Karena Jadi Aku Lebih Bisa Gampang Memodifikasi Makanan Karena Kurang lebih Udah Tahu Kalau Dibigini Rasanya Akan Jadi Begini Kalau Digitu Ditambah Ini Begini Gitu Ya Tapi Aku Bukan Chef Yang Bisa Bikin Masakan Kayak Gordon Ramsey Atau Jamie Oliver Atau Something Like That Ya Aku Aku Masakan Rumah Terus Tadinya Kan Pertama-tama Aku Pengen Bikin Vlog Ini Tuh Cuman Iseng Iseng Biar Share Biar Biar Bisa Share Ke Orang Orang Aku Tinggal Dimana Tenerife Itu Seperti Apa Terus Bisa Sekalian Kasih Tunjuk Ke Keluarga Kasih Kabar Oh Aku Rumahnya Begini Disini Karena Karena Memang Sampai Sampai Saat Ini Belum Ada Keluarga Ku Yang No Bukan Belum Ada Baru Kakak Ku Aja Yang Nengok Kesini Tapi Selebihnya Keluarga Ku Yang Lain Belum Ada Yang Bisa Nengok Kesini Jadi Kalau Aku Bikin Vlog Jadi Mereka Bisa Tahu Keadaanku Disini Terus Aku Ada Ide Untuk Bikin Video Reset Itu Karena Semenjak Aku Nikah Kan Aku Lebih Sering Coba Masak Masak Ya Lebih Sering Coba Reset Reset Baru Dari Bermacam Negara Khususnya Itali Karena Aku Punya Suami Orang Itali Jadi Aku Sering Lihat Video Video Masak Gitu Dan Sering Coba Coba Reset Baru Terus Aku Sering Posting Di Facebook Banyak Yang Comment Masaknya Enak Enak Jadi Aku Pikir Dari Komen Itu Aku Kan Gak Bisa Masakin Buat Mereka Jadi Aku Pikir Kalau Misalnya Mereka Pikir Masakan Keliatannya Enak Kalau Aku Share Reset Yang Udah Aku Temuin Di Internet Tapi Udah Aku Modifikasi Sedikit Karena Kan Yang Tadi Aku Bilang Gak Semua Reset Yang Aku Temuin Di Internet Itu 100% Berhasil Jadi Aku Modifikasi Sedikit Ditambahin Ini Dikurangin Itu Segala Macemnya Jadi Kalau Aku Pikir Orang Yang Ngeliat Aku Ngeliat Foto Masakanku Dan Pikir Enak Mereka Bisa Coba Sendiri Di Rumah Karena Aku Tidak Bisa Masakin Buat Mereka Karena Aku Jauh Jadi Aku Kira Coba Aja Iseng Bikin Video Reset Jadi Bisa Sekalian Share Buat Teman Teman Buat Keluarga Siapa Tau Ada Yang Mau Ikutan Coba Reset Terimaknya Dan Mudah Mudah Mereka Juga Suka Dan Aku Juga Beruntungnya Di rumah Dulu Ibuku Pinter Masak Dan Dia Suka Terima Catering Juga Kadang Kadang Walaupun Bukan Pekerjaan Utamanya Tapi Karena Dia Pinter Masak Dan Orang Tau Dia Pinter Masak Kadang Kadang Suka Order Gitu Kan Kalau Ada Acara Acara Ya Tapi Bukan Catering Yang Besar Cuma Order Berapa Ratus Masakan Nasi Box Terus Kalau Ada Basar Kadang Kita Sering Ikutan Buka Stand Jual Lumpia Terus Jual Spaghetti Oke Gitu Dan Aku Jadinya Sering 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 Praktek Sering Diajarin Motong Sayuran Gimana Apalagi Ibuku Kalau Masalah Makanan Presentasi Makanan Dia Itu Paling Paling Detail Karena Dia Mau Sayuran Itu Dipotong Sama Besar Daging Itu Dipotong Sama Besar Karena Dia Bilang Kan Bayarnya Sama Masa Yang Satu Gede Yang Satu Kecil Yang Satu Daging Banyak Satu Daging Sedikit Dan Kelihatannya Kan Kalau Dipotong Nggak Sama Besar Dilihat Nya Kan Kurang Menarik Jadi Mulai Dari Situ Dengan Banyak Dari Kecil Sering Bantuin Sering Ikut Jualan Sering Ikut Nyiap Nyiapin Buat Catering Dan Ya Latihannya Dari Situ Terus Kebetulan Juga Aku Ibu Rumah Tangga Jadi Aku Punya Banyak Waktu Untuk Coba Coba Masakan Baru Terus Untungnya Lagi Simone Bukan Orang Yang Pilih Pilih Makanan Dia Makan Apa Aja Asal Jangan Terlalu Pedas Kalau Terlalu Pedas Dia Nggak Bisa Jadi Itu Aja Jawaban Aku Belajar Masak Dari Mana Kenapa Aku Bisa Masak Jadi Ya Itu Aku Pernah Sekolah Di Jurusan Tata Boga SMK Aku Juga Pernah Job Training Di Hotel Di Restoran Jadi Aku Punya Sedikit Pengalaman Yang Aku Pengen Share Ke Kalian Dari Resep Resep Yang Aku Buat Semoga Kalian Suka Itu Aja Nggak Ada Aku Bikin Vlog Ini Bikin Channel Youtube Ini Buat Share Nggak Ada Niatan Lain Hanya Untuk Share Untuk Kegiatanku Karena Aku Juga Kan Ibu Rumah Tangga Aku Kegiatannya Ya Gitu Gitu Aja Jadi Supaya Ada Selingan Aku Pengen Iseng Bikin Youtube Gitu Aja Nggak 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 Kurang Dan Aku Seneng Kalau Misalnya Ada Yang Ada Yang Coba Ada Beberapa Diantar Kalian Sudah Coba Resepnya Dan Bilang Enak Terima Kasih Dan Aku Terima Kalau Misalnya Kalian Bilang Eh Kak Cobain Resep Ini Aku Pengen Cari Ini Aku Pengen Bikin Tapi Misalnya Kalian Nggak Pengen Coba Di Rumah Gitu Ya Kalian Pengen Aku Yang Cobain Sampai Resepnya Itu Jadi Aku Juga Nggak Apa Nggak Masalah Aku Bisa Coba Di Rumah Kalau Kalian Lihat Resep Kayaknya Ini Enak Dek Cobain Bikin Dan Upload Video Resepnya Yang Udah Aku Coba Di Rumah Jadi Udah Pasti 100% Jadi Dan Enak Gitu Aku Bisa Bikin Tapi Tunggu Dengan Sabar Aku Akan Pelan Pelan Upload Resep Resepnya Yang Resep Chef Hotel Bintang Lima Bukan Masakan Rumah Yang Gampang Yang Kalian Bisa Coba Di Rumah Dan Aku Usahakan Bahan Bahannya Bisa Ditemuin Di Indonesia Diusahakan Banget Walaupun Aku Juga Keterbatasan Disini Bahan Bahan Yang Bisa Ditemuin Di Indonesia Disini Malah Nggak Bisa Ditemuin Jadi Kadang Aku Juga Nggak Bisa Bikin Banyak Resep Masakan Indonesia Karena Disini Agak Susah Menemuin Jadi Aku Banyakan Resep Masakan Itali Atau Masakan Thailand Atau Jepang Atau Korea Yang Bahannya Bisa Temuin Disini Dan Coba Di Rumah Gitu Aja Guys Aku Masih Ada Setengah Kurang Lebih Ini Udah Jadi Beberapa Giosanya Aku Lanjutin Dulu Mau Selesain Habis Habis Itu Langsung Masak Buat Makan Malam Disini Udah Jam Setengah Enam Jadi Aku Harus Masak Makan Atau Mandi Dulu Aku Nggak Tahu Kita Lihat Nanti Pokoknya Aku Selesain Terima Terima kasih Buat Kalian Yang Udah Ikut Giveaway Jangan Lupa Giveaway Aku Tutup Tanggal 31 Maret Hari Jumat Dan Aku Akan Cek Di Weekend Minggu Ini Dan Minggu Depan Aku Akan Umumin Berdoa Dan Berharap Semoga Salah Satu Dengah Diantara Kalian Bisa Menang Dan Sampai Ketemu Lagi Di video Resetku Atau Di vlogku Atau Di Pengumuman Giveaway Minggu depan Terima kasih Banyak Buat Support Dukungan Komen Yang Sudah Selalu Kalian Berikan Buat Aku Aku Senang Bisa Sharing Di Youtube Punya Teman Baru Punya Orang Orang Yang Yang Pasti Kalau Nggak Ada Channel Youtube Ini Aku Nggak Akan Kenal Nggak Akan Bisa Berkomunikasi Dengan Kalian Dengan Channel Youtube Ini Aku Punya Banyak Teman Baru Nggak Cuma Dari Indonesia Aja Tapi Juga Orang Indonesia Yang Tinggal Di Negara Lain Dan Dan It's Fun Oke Guys Sampai Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Ya Dadah viscosity Dari Dari H As ci Dari ege H